Lalu bagaimana suasana lebaran di daerah lain di Amerika Serikat? Sudah ada Ake Pangestuti ya? Kita akan coba ngobrol. Vena? Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore waktu Jakarta, Mbak Ake. Halo, Mbak Ake. Waalaikumsalam. Oke. Mbak Vena dan Mbak Gita. Mbak Ake, mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Gimana lebaran keduanya, Mbak, di sana? Terima kasih sama-sama, Minaldin Malpahizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri dari kami juga di sini. Tadi pagi, di sini sekarang hari Rabu ya, masih hari Rabu. Dan jam, udah ganti kamis berarti udah mau jam 1 pagi. Waktu lokal, waktu setempat, waktu San Francisco. Jadi, tadi pagi saya sholat id di masjid di kota saya, di San Ramon dengan keluarga, jam 7.30 pagi. Jadi, anak-anak saya biasanya kalau hari sekolah, habis sholat id, pergi sekolah. Terus, saya bersilaturahmi ke Wisma Indonesia dengan Pak Penjen San Francisco, Pak Prasetyo Hadi, dan ibu, dan juga staff, dan bertemu keluarga Indonesia lainnya di San Francisco. Juga ada open house dari warga lokal juga. Lengkap ya, Mbak Ake ya. Kalau untuk ini orang tua, Mbak? Alhamdulillah. Lebaran sama orang tua? Momen lebaran kali ini? Lebaran sama orang tua? Ya, belum video call sih. Kemarin soalnya, waktu lebaran di Indonesia, di sini kan waktunya jam segini ya. Saya udah mau tidur gitu. Beda waktu ya soalnya ya? Udah lima watt, jadi belum video call. Mbak Ake, ini ada yang mau ngobrol nih, mau bertanya-tanya ke Mbak Ake. Silahkan. Halo. Apa kabar? Ibu. Baik. Alhamdulillah. Seru ya lembangan. Ini doanya ibu kali ya. Kemarin soalnya nggak bisa. Ibu bilang, saya suruh video call. Terus saya bilang, aduh maaf nggak bisa, saya mau tidur. Udah malam banget gitu kan, udah jam segini. Eh, tiba-tiba nongol di sini ibu. Oke. Alhamdulillah. Ibu Siti mungkin bisa. Maaf lah, Mbak. Ibu Siti bisa sambil lihat ini ada Mbak Ake di wall belakang sini, Bu. Mungkin apa? Mbak Ake, apa yang mau disampaikan ke ibu? Mbak Ake? Iya, ibu. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir dan batin. Menel ayin, wafah izin. Dari kita semua di sini. Gimana ibu masak-masaknya? Semoga sukses. Iya, lancar. Nge-host ya. Oke. Mbak Ake, mbak Ake kangen nggak sih sama ibu? Udah berapa lama nggak ketemu Mbak? Iya, iya kangen. Kangen. Insya Allah nanti ibu mau kesini lagi gitu. Insya Allah ya tahun ini. Coba. Ibu Siti mungkin. Gimana Bu? Sekangen apa sih sama Mbak Ake? Katanya infonya udah lama nggak ketemu Mbak Ake, bener Bu? Iya, kita kan sekarang kan ada video call. Jadi, ya begitulah. Kita kan masing-masing punya tanggung jawab. Jadi, ya kita maklum aja kalau nggak pernah ketemu, memang jauh ya. Dan lagi kadang-kadang kita di sini beralangan. Betulnya sih udah mau kesana kemarin bulan, apa ya, bulan Juli. Cuma saya sakit, jadi nggak jadi ketemu. Insya Allah sih nanti abis lebaran. Insya Allah ya, Bu. Semoga bisa segera ketemu ya, Bu. Yang paling dikangenin apa sih, Bu? Kalau lagi momen-memen lebaran, biasanya bisa kumpul sama Mbak Ake. Mumpung ada Mbak Ake juga, bisa ngobrol langsung, Bu. Kan tadi belum video call. Nah, ini mungkin bisa ngobrol di sini, Bu Siti. Iya, begitu kan. Namanya sama anak ya. Iya, pengennya kumpul seperti orang-orang. Pengen ngumpul sama Mbak Ake, kata ibunya. Tapi, belum bisa karena udah, apa ya, dia tuh trauma gitu. Trauma karena bapaknya meninggal. Jadi, kalau pulang tuh sedih katanya. Yaudah saya aja yang kesana sih, Bu. Gimana Mbak Ake? Oh iya, karena juga terbentur liburan di keluarga. Jadi, bagi-bagi insya Allah ya. Karena suami punya, juga punya rencana mau liburan kemana gitu. Terus juga, Alhamdulillah Ibu masih bisa naik pesawat ya. Jadi, Ibu yang kesini, terus nanti ya insya Allah, sekarang kita nikmati dulu aja. Ibu masih bisa jalan sendiri ya, naik pesawat gitu. Kita menghadapinya dengan positif aja sih Mbak. Tapi yang paling dikangani apa sih Mbak Ake? Kalau pas lagi kumpul bareng-bareng sama Ibu, sama keluarga itu apa? Biasanya kalau pas lagi pulang ke Indonesia, yang paling dikangani tuh apa sih Mbak? Yang paling dikangani apa ya? Masakannya kali ya. Masakannya. Bener nggak itu Mbak? Masakannya ya kali ya. Emang biasanya Ibu Siti masak apa Bu kalau lebaran Bu? Ya, kalau lebaran kan biasa ritual kan. Rendang, opor, sayur. Oke, jadi rendang, opor yang paling dikangani oleh Mbak Ake nih. Masakan dari Ibu. Sambal goreng, sambal goreng. Iya, iya. Sambal goreng ati. Oke, mungkin Ibu Siti ada lagi nggak yang mau disampaikan ke Mbak Ake walaupun memang jauh, tapi mudah-mudahan bulan puasa ini juga bisa berkah, Idul Fitri bisa berkah untuk Mbak Ake dan juga keluarga. Ada nggak yang mau disampaikan Ibu Siti ke Mbak Ake? Iya, mudah-mudahan kita sama sehat. Jadi bisa ketemu lagi nanti, insya Allah sih, bulan, habis lebaran, nanti ke sana. Pengennya bisa langsung ke sana ya Bu? Karena mau nunggu cucu, karena mau pergi haji katanya. Oh, mau pergi haji. Oke. Kalau Mbak Ake, mungkin ada yang disampaikan? Iya, insya Allah semoga Ibu sehat. Kalau orang tua sakit itu selalu was-was ya, Mbak. Jadi kalau sekarang kan Ibu udah sehat lagi, jadi udah nggak ada pikiran gitu kitanya juga. Jadi kalau masalah jauhnya gitu, kita sabar aja dan menghadapinya dengan positif aja sih, Mbak. Kita tunggu aja nanti. Semoga sehat-sehat. Bisa segera ketemu ya Bu ya? Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Ake, Ibu Siti, atau sotos, kembali lagi. Mohon maaf air batin, sama air air fitri. Semuanya sehat-sehat selalu. Iya.